Intro Halo, Merhaban, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh Kephalikum semuanya sahabat-sahabatku, teman-temanku, bunda-bunda yang kreatif dimanapun anda berada Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun InsyaAllah, Bilmubarakat, Wa Ramadhan, Karim Dan hari ini saya atau malam ini saya akan memakan salata ya teman-teman Saya sudah lama sekali tidak membuat ini salata Ini adalah salata yang apa adanya Yuk kita lihat cara membuat salata Baiklah, kita langsung saja ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya atau sayurannya Yaitu ada tomat, ada paprika, ada khiyar, dan ada basal akhdor Dan sisi punya pezel ahmar Dan juga di sini saya punya habak ya Habak itu rasanya sangat agak pedas kayak gitu ya Dan kita langsung saja untuk memotong sayuran Anda bisa memotongnya selu sesuai selera ya teman-teman Sebelumnya saya ucapkan ahlan wasahlan kepada anda yang baru bergabung di channel saya Dan jangan lupa ya di subscribe dulu Like, comment, dan juga share Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang selalu setia menonton video-video saya Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Semoga anda dimudahkan rezekinya Dan juga dipermudah segala urusan Amin Dan saya juga mau mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di video-video saya Atau komenan-komenan ya teman-teman yang tidak saya sengaja Dan insya Allah bisa kita mulai berpuasa ya Untuk yang menjalankannya Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga kita diberikan kelancaran dalam segala sesuatunya Dan teman-teman kita syukurin ya Apapun yang ada kita syukurin saja Dan seperti saya malam ini saya akan sahur dengan salata ini ya Ini adalah salata putus Yang biasanya kuplit sayurannya Tapi kali ini cukup dengan ini saja Saya menggunakan sayuran yang ada tentunya Dan saya juga akan menambahkan di salata ini Yaitu roti yang sudah saya panggang Baiklah kita lanjutkan untuk memotong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan disini saya sudah siapkan wadah Kita tuangkan sayuran yang sudah dipotong-potong ke wadah Dan sangat mudah sekali untuk membuat salad ini Ini adalah salad putus Kita tuangkan juga roti yang sudah saya panggang Ini adalah roti arabia atau roti lebna Kita campur seperti ini Rasa salata ini sangat enak sekali menurut saya teman-teman ya Adakah anda yang suka salad putus? Silahkan komen ya Dan sekarang kita siapkan untuk membuat sausnya Di sini saya mempunyai wadah ya Dan kita tuangkan sedikit dari minyak uizen Anda bisa menggunakan minyak zaitun Di sini saya menggunakan minyak uizen Dan juga tambahkan bumbu dan juga jeruk lemon Di sini ada pinegar ya Di sini ada pinegar ya atau cuka Dan tambahkan juga kecap Ini adalah kecap delima yang khusus ya untuk salad tentunya Dan saya juga suka memasak memakai kecap delima tentunya Dan kita tambahkan dari bawang putih Karena salata ini sangat lezat sekali Ditambahkan sedikit dari bawang putih Saya menggunakan satu siung bawang putih Dihaluskan Setelah ini kita tutup rapat Lalu dikocok-kocok ya seperti ini Seperti kita membuat di ciksak seperti itu ya Dan kita terus diaduk-diaduk-diaduk sampai tercampur rata Baiklah sekarang kita tuangkan ke salata Dan ini sangat mudah sekali Tuangkan semua salsa atau semua bumbu Kita aduk rata Seperti ini ya teman-teman Setelah ini akan saya sajikan Saya disini punya piring Kita sajikan Dan nyam Baiklah teman-teman terima kasih Selamat mencoba Jangan lupa ya Di-share jika video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita tambahkan sedikit suap ahmar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton